Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Trendsmark konsultan haki terdaftar resmi di DJKI Baik Sobat Trendsmark dimanapun Anda berada Kita akan membahas tentang apa sih bedanya permohonan merek Dengan menggunakan jalur permohonan UKM dan jalur non-UKM Permohonan merek dengan jalur UKM adalah permohon yang diajukan oleh pemohon merek Yang masuk dalam kategori pemohon UKM UKM atau UMKM sama ya Usaha kecil menengah atau usaha mikro kecil menengah itu sama Bedanya apa? Jika pemohonan merek diajukan oleh UKM Maka dia harus melampirkan surat keterangan rekomendasi Yang menyatakan bahwa si pemohon adalah termasuk kategori pemohon UKM Dimana didapatkan? Didapatkan di salah satu tiga instansi berikut Pertama di Dinas Kooperasi dan UKM setempat Atau di Dinas Perindustrian Atau di Dinas Perdagangan Atau setingkat kementerian Kementerian Kooperasi dan UKM Kementerian Perdagangan Atau Kementerian Perindustrian Ya itu wajib melampirkan surat keterangan rekomendasi Pemohon merek UKM Silahkan mengajukan surat permohonan keterangan rekomendasi Ke salah satu instansi yang kami sebutkan tadi ya Nah dilampirkan dengan apa? Dilampirkan dengan KTP dan nomor induk berusaha perorangan Nah apabila itu sudah dapat Baru bisa mengajukan jalur pemohonan merek UKM Sedangkan pemohon merek non-UKM Tidak memerlukan surat keterangan rekomendasi Bedanya adalah di biaya dan di syarat yang tadi kita sebutkan Untuk biaya pemohon jalur non-UKM Itu biayanya lebih besar PNBP daftar mereknya dibandingkan dengan jalur pemohon merek UKM Demikian kami sampaikan Apabila ada yang ditanyakan silahkan komen di bawah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!